Intro Halo halo hai sahabat angkaran data Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia Hingga Juni 2023, menurut data Kementerian Dalam Negeri Populasi penduduk Pulau Jawa yang terdiri atas 6 provinsi Yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah Smyo Yogyakarta ini Mencapai hampir 157 juta jiwa Atau mencakup 56% dari total penduduk Indonesia Hal ini membuat Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia Di sisi lain, penduduk Pulau Jawa terdiri atas berbagai latar belakang Yang indah termasuk agama di dalamnya Nah pada video kali ini, kita akan membahas perkembangan 7 agama di Pulau Jawa Termasuk kepercayaan lokal Dari tahun 2010 sampai Juni 2023 data dari BPS dan Kementerian Dalam Negeri Manakah agama dengan pertumbuhan terpesat di Pulau Jawa? Eits, sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan Agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami Terima kasih 7. Penghayat Kepercayaan Lokal Sekitar tahun 2017, penganut kepercayaan lokal akhirnya telah diakui secara resmi oleh pemerintah Beberapa kepercayaan lokal di Pulau Jawa yang terkenal seperti Kejawen dan Sunda Wewitan Pada 2010, menurut data Badan Pusat Statistik Populasi penganut kepercayaan lokal di Pulau Jawa mencapai 27.994 jiwa Lalu pada Juni 2023, menurut data Kementerian Dalam Negeri Mengalami penurunan menjadi 21.244 jiwa saja Sehingga pertumbuhan penghayat kepercayaan lokal di Pulau Jawa tidak meningkat Melainkan minus 24,1% Hal ini bisa saja terjadi karena perpindahan penganut kepercayaan lokal ke agama lain seperti ke Islam dan Kristen 6. Konghucu Agama Konghucu di Pulau Jawa hampir semuanya merupakan penganut dari etnis Tionghoa Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 Terdapat 32.609 jiwa penganut Konghucu di Pulau Jawa Akan tetapi pada Juni 2023 jumlah penganut Konghucu di Pulau Jawa ini menurun menjadi 19.864 jiwa saja Berdasarkan data yang ada, maka didapatilah pertumbuhan umat Konghucu di Pulau Jawa yang justru mengalami penurunan sebesar minus 39,1% Penurunan ini bisa saja terjadi karena perpindahan ke agama lain seperti ke Katolik, Protestan, Islam maupun Buddha Penurunan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan penurunan yang dialami oleh penghayat kepercayaan lokal di Jawa 5. Buddha Pada 2010 populasi umat Buddha di Pulau Jawa mencapai 659.616 jiwa Sebagian besar penganut Buddha di Pulau Jawa terkonsentrasi di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur Data terbaru pada Juni 2023 menunjukkan populasi umat Buddha di Pulau Jawa Mengalami kenaikan menjadi 760.135 jiwa atau meningkat sebesar 15,2% 4. Hindu Agama Hindu menjadi agama terbesar kelima di Pulau Jawa Pada 2010, populasi umat Hindu Jawa mencapai 182.916 jiwa Sebagian besar hidup di Jawa Timur Akan tetapi pada Juni 2023, menurut data Kementerian Dalam Negeri Populasi umat Hindu justru mengalami penurunan di Pulau Jawa Sehingga menjadi 168.394 jiwa atau turun sebesar minus 7,9% dari sisi pertumbuhan Penurunan ini bisa saja terjadi karena penduduk Hindu Jawa yang ternyata beberapa diantaranya Sebenarnya bukan menganut agama Hindu Melainkan menganut kepercayaan lokal Seperti agama Sabta Dharma dan lain-lain Sehingga sejak pemerintah Indonesia mengakui keberadaan penghayat kepercayaan lokal secara administrasi di KTP Sekitar tahun 2017, maka terjadi perpindahan agama secara administrasi yang berdampak pada penurunan penganut agama Hindu 3. Kristen Katolik Agama Katolik menjadi salah satu agama yang dianut oleh penduduk Jawa dan mencakup 1,1% dari total penduduk Pulau Jawa Pada tahun 2010, populasi umat Katolik di Pulau Jawa mencapai 1.387.907 jiwa Sebagian besar umat Katolik di Pulau Jawa terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, serta daerah simewa Yogyakarta Pada Juni 2023, populasi umat Katolik naik menjadi 1.675.710 jiwa Atau bertambah sebanyak 287.803 jiwa menurut data kementerian dalam negeri Sehingga didapatilah pertumbuhan umat Katolik Jawa mencapai 20,7% dalam 13 tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan agama-agama sebelumnya Selain Katolik, agama Kristen Protestan juga menjadi salah satu agama yang dianut oleh penduduk Pulau Jawa Dan mencakup 2,3% dari penduduk Pulau Jawa Pada 2010, populasi jemaat protestan Pulau Jawa mencapai 3.077.646 jiwa Sebagian besar merupakan anggota GPIB, HKBP, GKJ, dan GKJW Lalu pada Juni 2023 naik menjadi 3.540.909 jiwa Atau bertambah sebanyak 463.263 jiwa Sehingga didapatilah pertumbuhan jemaat Kristen Protestan Pulau Jawa sebesar 15,1% Lebih rendah dari pertumbuhan agama Katolik dan selisih tipis dari pertumbuhan agama Buddha Sebagian besar penganut protestan di Pulau Jawa berasal dari etnis Batak, Cainis, dan juga Jawa 1. Islam Islam menjadi agama terbesar di Pulau Jawa hingga saat ini Bahkan mencakup 96% dari total penduduk Pulau Jawa Pada 2010, menurut data Badan Pusat Statistik Populasi umat muslim Jawa mencapai 130.651.037 jiwa Sebagian besar merupakan keturunan Jawa dan Sunda Lalu pada Juni 2023, menurut data Kementerian Dalam Negeri Naik menjadi 150.248.086 jiwa Atau bertambah sebanyak hampir 19,6 juta umat muslim Dari segi jumlah pertambahan, ini yang terbesar Akan tetapi dari segi pertumbuhan umat muslim Jawa Dalam 13 tahun terakhir hanya bertumbuh sebesar 15% Selisih tipis dengan pertumbuhan protestan Jawa Dan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan agama Buddha dan Katolik Jawa Sahabat Angkerendata itulah dia Perkembangan tujuh agama yang ada di Pulau Jawa Data langsung dari BPS dan Kementerian Dalam Negeri Dari tahun 2010 sampai Juni 2023 Sehingga kesimpulannya adalah sebagai berikut Katolik menjadi agama dengan pertumbuhan terpesat di Pulau Jawa Dimana tumbuh sebesar 20,7% dalam 13 tahun terakhir Disusul oleh agama Buddha yang bertumbuh sebesar 15,2% Selanjutnya ada protestan yang selisih tipis dengan Buddha Dengan pertumbuhan sebesar 15,1% Kemudian agama Islam Yang mengalami pertumbuhan di Pulau Jawa sebesar 15,0% Selisih tipis dengan Kristen protestan Lalu disusul oleh Hindu, penghaid kepercayaan lokal dan Konghucu Yang tidak mengalami pertumbuhan di Pulau Jawa Melainkan turun sebesar minus 7,9% Minus 24,1% Dan minus 39,1% dalam 13 tahun terakhir Sahabat angkeran data Itulah dia agama dengan pertumbuhan terpesat di Pulau Jawa Semoga informasi ini menambah wasan kalian ya Dan semoga toleransi antar umat beragama yang indah di Pulau Jawa Terus terawat, bertumbuh dan berkembang Dalam semangat Bineka Tunggal Ika Sekian terima kasih Halo-halo hai